Dinyatakan bebas, setelah menjalani masa hukuman selama 3 tahun 2 bulan, membuat Fazri Pahlawan alias Abu Zeyb bin Nasrullah Asri bersujud syukur. Ia menjadi salah satu eksenara pidana teroris yang dinyatakan bebas bersyarat, setelah mendapat vonis 4 tahun 6 bulan, dari pengadilan negeri Jakarta Timur. Usai bebas, ia bersama dua eksenara pidana teroris lainnya yakni, Laulani alias Abu Munahigin dan Muhammad Sulkifli alias Arkam, telah mengikarkan diri setia kepada NKRA dan bersih dari radikalisme di Mapolresta Samarinda, Jumat 22 Maret 2024, kepada Tribun Kaltim.co. Pria 33 tahun itu, mengatakan, sungguh lega bisa menghirup udara bebas, dan kini telah diterima kembali oleh keluarga, masyarakat, dan negara. Ia menegaskan, dirinya telah bebas sepenuhnya dari paham radikalisme, dan berkomitmen untuk membantu Polri dan Densus 88 dalam memerangi sikap keras yang memecah belah persatuan dan kesatuan Republik Indonesia tersebut. Saya harap masyarakat berhati-hati, karena paham radikalisme sangat mudah masuk ke dalam masyarakat. Jangan pernah terlibat, karena sungguh berbahaya, tegasnya yang kala itu ditemani istrinya, dikonfirmasi bersamaan. Kitip Purwati 40, istri dari Fazi, meyakini bahwa, saat ini, sang suami telah kembali kepada NKRE. Diakuinya paham radikalisme sempat mengacaukan hidup mereka sekeluarga, terlebih saat sang suami ditangkap setelah menikam Wiranto, yang kala itu menjabat sebagai menteri koordinator bidang-koordinator bidang politik, hukum, dan keamanan Menko Polhukang pada tahun 2019. Saat itu, Fazi merupakan anggota kelompok terorisme jamangan Syahrud Dola Jaadi Bekasi. Titi melanjutkan, karena hal itu mereka dikucilkan pasca sang suami tertangkap, karena menjadi bagian dari teroris, kami dijauhi keluarga, teman, warga sekitar tempat tinggal, bahkan diusir berkali-kali. Tapi, ungkapnya, tidak hanya itu, sang buah hati juga turut mendapat dampak negatif. Mereka sulit masuk ke sekolah ataupun pesantren impian, lantaran status anak dari terorisme kala itu. Akhirnya setelah berjuang keras, ada pesantren yang menerima anak saya, itu pun selalu diintimidasi, dan status disembunyikan pesantren. Kenangnya oleh sebab itu, dengan bebasnya sang suami memberikan kelegaan bagi mereka sekeluarga. Terlebih Deng Sus 88 telah membersihkan nama mereka dan memberi pemahaman kepada warga di sekitar tempat tinggal, sehingga bisa diterima kembali oleh masyarakat dan negara. Kami sudah menjadi warga Samarinda. Alhamdulillah sudah diterima kembali ke tengah masyarakat. Ucapnya penuh kelegaan. Belajar dari kasus yang menimpa suaminya, Titi kembali mengingatkan agar jangan ada lagi masyarakat Indonesia mau menjadi bagian dari terorisme. Perempuan bercadar ini juga menegaskan bahwa tidak semua perempuan yang memiliki penampilan seperti dirinya merupakan penganut radikalisme. Tidak semua Islam fanatik itu teroris, saya pribadi berteman dengan siapa saja. Dan sekali lagi, jangan mau terlibat paham radikalisme, pungkasnya. Download Tribune X sekarang. menghadirkan lokal menjadi Indonesia.